Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, karena diguyur hujan Jembatan Tua di Pandanjaya Okutimur, Ambles. Jembatan yang Ambles di Desa Pandanjaya, Jembatan Madang, Suku II Kabupaten Okutimur ini merupakan bangunan tahun 1975 silam. Jembatan Tua berusia 47 tahun itu sudah mengalami kerusakan pada dua sisi, di pangkal dan juga ujung jembatan. Pangkal jembatan tersebut sudah lebih dulu Ambles pada bulan Januari lalu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan Tribun Sumsel, ada Edo yang sudah tersambung bersama dengan kami, akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, Edo silahkan bisa dijelaskan bagaimana kondisi Jembatan Tua di Pandanjaya Okutimur ini? Baik rekan dan tribuners, dapat saya jelaskan bahwa Jembatan Pandanjaya itu sudah berumur 47 tahun, dan itu pertama kali dibangun pada tahun 1975, kemudian dilanjutkan pengecoran pada tahun 1985. Nah, sebelumnya memang akhir-akhir ini di Kabupaten Okutimur terjadi cuaca ekstrim yakni hujan deras disertai dengan angin kencang. Nah, akibat hujan deras itulah membuat fondasi di bawah Jembatan itu, yang membuat air sungai yang di bawah Jembatan itu secara perlahan mengikis fondasi Jembatan, sehingga terjadi Ambles. Nah, selanjutnya pihak Dinas PUTR Okutimur sendiri, Kepala Dinasnya Aldi Gurlanda menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pemasangan Jembatan Beli atau Rangka Baja. Nah, nantinya Jembatan itu akan digunakan secara sementara, sedangkan untuk pembangunan Jembatan secara permanen itu dianggarkan melalui APBD ataupun Bantuan Gubernur Anggaran Tahun Depan. Nah, jadi Tribuners dapat saya sampaikan bahwa untuk saat ini, warga setempat bersama pihak kepolisian dan pihak desa itu telah menyiapkan Jembatan Darurat, maksud kami yang dibuat dari papan, sehingga untuk pengendaraan roda 2 masih bisa melintas, sedangkan kendaraan roda 4 benar-benar tidak bisa melintas. Terpaksa harus mencari rute yang lain. Selanjutnya, dari segi korban, sampai dengan saat ini tidak ada korban jiwa yang kecelakaan di Jembatan tersebut ataupun korban luka-luka. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan, rekan, Depi. Terima kasih, Edo Wartawan Tribun Sumsel melaporkan secara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!